Kata beliau pamithlu Seperti orang yang pemalas itu dihianati oleh semangatnya Sebagaimana orang yang mumbat itu, ini al-mumbat itu dibahasakan oleh siapa? Penulis rahimahullahu ta'ala Al-mumbat itu ini orang yang berhenti di tengah jalan Orang yang berhenti di tengah jalan, jadi baratnya dia berkendaraan, mogok di tengah jalan Ini al-mumbat itu Sebagaimana al-mumbat itu ini, dia diharamkan dapat kebaikan karena dia bosan Ini dua, dihindari oleh seorang penulis Apa namanya oleh seorang penuntut ilmu Jadi kalau yang pertama, set didu, terus lurus Koribu, dekat Abishiru, ambil istiana pagi, sore, malam, hari, pertengahan, terus sampai Kan begitu, tidak ada berhenti Sebaliknya, kalau malas, putus di jalan, ini bahaya Karena ini dua sifat, hendaknya dihindari Dan betul ya, seorang itu kadang ada waktunya dia bosan kadang Atau turun semangat Dan itu wajar pada manusia Karena itu Nabi SAW bersabda Dalam hadith yang diruatkan oleh Imam Ahmad Datang dari dua orang sahabat Dari Abdullah bin Amr bin As Dari soalan lelaki dari sahabat Nabi SAW bersabda Inna likulli amalin syirrah Walikulli syirratin fatrah Paman kanat fatratuhu ila sunnati fakadih tada Wa man kanat ila gairi dalika fakadih halak Sungguhnya setiap amalan itu ada syirrah, ada semangat Kalau ingin beramal, seorang semangat Apalagi kalau baru ya Ya baru Ini mudah-mudahan antum semua ini semangat terus Sampai akhir apa? Kuliah ya Baik, ini lumayan ya Berkurangnya masih sedikit Ya Berkurangnya masih sedikit daripada pertemuan sebelumnya Ya mudah-mudahan semuanya diberi istiqamah dan semangat Baik Jadi Apa namanya Likulli amalin syirrah Setiap amalan itu ada syirrah, semangat Di belakang setiap semangat ada fatrah namanya Di belakang setiap semangat ada apa? Fatrah Ini turun semangat Kondisi dia turun semangat Ya Ini sering terasa orang belajar Ya Continue awal semangat Wah ini Masya Allah keutamaan Al-Quran ini Wah semangat muhafal Quran Malam ini semangat Ya Wah insya Allah saya besok Muhafal Al-Quran Ya dalam 300 hari Sudah ada Apa namanya Ada target Programnya Ya Baru sampai di pagi hari Ya Sudah berkurang semangatnya Jelas ya Ada yang Masya Allah Mulai menghafal Hari pertama saya hafal begini Kedua Ketiga Besok Wah kayaknya libur aja dulu Nanti saya jama besok Insya Allah Ya Masih berhasil Besok dia nyama Bisa Berjalan Libur sebulan Ya Bulan depannya Bulan depannya Masih bisa dia Meroja Saya meroja dulu Yang kemarin sudah lupa Lupa Akhirnya Kalau seperti ini sulit Ya Nah ini Kalau begitu turun semangat Orang harus apa Harus punya Metode Ketiga semangat itu turun Nah ini yang disebut oleh Nabi disini Jadi ketiga semangat itu Kurang semangat Fatrah Futur itu datang Ada metodenya Karena itu kata Nabi Siapa yang Mengarah kepada sunnahku Dia dapat petunjuk Tapi siapa yang Selain itu Nah ini yang binasa Jadi kalau dia kurang semangat Misalnya Hari ini kurang semangat Membaca sendiri Oh sudah saya cari kawan lah Coba dengarkan Nah ini kan Dia ubati tidak semangatnya menjadi apa Menjadi semangat Sudah Dia tempuh pakai itu juga Tidak mau masuk juga Hapalannya Ya sudah hari ini saya Moroja'ah saja Ya Moroja'ah Tidak ada dia diam Kalau begitu saya baca hadith saya Kalau begitu saya baca Siroh para ulama Supaya bangkit semangatnya lagi Kan begitu Nah ini Kalau tetap di atas sunnah itu mendapat petunjuk Tapi kalau selain daripada sunnah ini yang binasa Iya Sudah tidak semangat Oh kalau gitu Apa namanya Saya jalan-jalan saja dulu Ya pergi shopping Ya pergi piknik Ya kayaknya saya perlu perubahan cuaca ini Nah itu kan bahasa sebagian orang ya Ya Saya ingin merubah cuaca dulu Ini kayaknya cuaca kota Bakasar panas terus Ya saya pengen cari dulu cuaca-cuaca yang bagus di gunung Barangkali bisa apa namanya Bisa menguap semua ini yang di kepala supaya segar lagi Ya Tapi begitu naik ke gunung Ya Ternyata semakin tersumbat di gunung Ya Nah ini sulit ya Jadi harusnya seseorang itu Kalau dia belajar Dia punya cara Bagaimana ketika dia turun semangat Dia obati dengan hal yang bisa membangkitkan apa Semangatnya Jangan semakin dia biarkan Apalagi kalau dia keluar Kepada hal yang tidak disunnahkan Itu berbahaya Iya Karena itu pentingnya seorang belajar menuntut ilmu Dia berkenal Bagaimana cara belajar itu Bagaimana cara belajar Karena itu sebagian dari salaf subhanallah Ada yang kalau Dia misalnya Kurang giat beribadah Dia datang kepada kawannya Minta dinasihati Ya Seperti ada kisah menajubkannya Di masa Hasan al-Basri ada seorang ahli ibadah Ya Dia ini diantar oleh anaknya Sudah buta Diantar oleh anaknya Ke rumah Hasan al-Basri Ini anaknya sakin berbaktinya kepada orang tuanya Dia lewati sungai begitu Dia menjadi jembatan untuk bapaknya Supaya bisa lewat Di atas punggungnya Sampai ke rumah Hasan al-Basri Diketuk pintu Ya Budaknya menjawab Hasan al-Basri sedang istirahat Tidak boleh diganggu Maka dia sebut namanya Budak ini pergi laporan ke Hasan al-Basri Ada si pulan Bim pulan di bawah Langsung Hasan al-Basri turun Bukakan pintu Ya Dikenal Maka masuklah orang ini Dia berkata Saya merasakan ada yang keras di hatiku Nasihati saya Maka Al-Hasan pun menasihati orang tersebut Sampai orang ini menangis Hasan al-Basri juga menangis Terus dinasihati sampai mati orang itu di majlis Subhanallah Dan ini menunjukkan apa? Besarnya rasa takut Mereka Ini cara mengobati ya Kalau di masa itu seperti itu caranya Iya Dan para ulama ahli hadith Mereka ketika membaca hadith seperti itu Sudah menghafal misalnya Menulis Dia continue malam harinya Dia tulis Dia pindahkan tulisannya Kalau dia capek menghafalnya Dia tulis Dia pindahkan tulisan Iya Jelas ya? Kalau misalnya dia capek menghafal sendiri Ketemu kawannya Sudah Mudakarah Salin tukar apa? Tukar pengetahuan Tukar hadith Itu mudakarah namanya Sampai ada sebagian dari salaf Ketemu di pinggir Di luar masjidil haram Eh kamu Kemarin hafal hadith di bab ini ya? Berapa? Oh saya hafal sekian hadith Oh saya juga hafal sekian hadith Saya hafal begini-begini Kawannya bilang Saya juga hafal Begini-begini Saya punya riwayat Terus tidak terasa Sampai terdengar adhan subuh Dari badai isya sampai apa? Subuh Berdiri berdua Ini sakin asyiknya mereka Subhanallah Nah Karena itu kata Al-Mizzi rahimahullah ta'ala Man haza al-ilma wa dakarahu Salahat dunyahu wa akhiratuh Fa adim lil ilmi muda karatan Fa hayatul ilmi muda karatu Siapa yang mendapatkan ilmu Dan selalu dia mengulangnya Maka akan baik urusan dunia dan akhiratnya Karena itu Selalulah kalian muda karat terhadap ilmu Karena hidupnya ilmu itu Dengan banyak muda karat Banyak muda karat Baik Maka malas itu tidak cocok Di dalam apa? Belajar Harus diobati Ini pembahasan sebenarnya ya Bagaimana cara Mengantisipasi dan mengwaspadai malas ini Di dalam belajar Ini jadi PR ya Jadi PR Bagaimana cara mengobati malas Sebenarnya di pelajaran yang sudah berlalu Itu ada kiat-kiat dan poin-poinnya Yang sudah bisa dipakai Untuk mencatat obat Guna penyakit malas Demikian pula Orang yang berhenti di jalan Karena apa? Karena bosan Orang yang berhenti di jalan Karena bosan Ini juga bosan Ya Harusnya kalau dia bosan Jangan membuatnya berhenti Jangan membuatnya berhenti Tapi Dia menggantinya dengan suasana Yang tetap dia bisa Bisa continue Karena itu seorang juga ketika menghafal Dia cari posisi yang bisa Yang ringan baginya Yang ringan baginya Karena itu kalau dia hafal hadit sedikit-sedikit Tapi dia bisa continue Jangan banyak Tetapi apa? Putus Ambil sedikit Continue Itu paling bagusnya Sedikit continue Iya Daripada banyak Tapi putus-putus Ini repot ya Lebih bagus dia sedikit Tapi continue Ini yang membuat dia ringan nanti Kalau dia bisa jaga Sudah bisa continue Walaupun sedikit Tapi dia continue Nanti terbiasa Dia menjadi Memiliki kepribadian sudah Memiliki jiwa Nah kalau dia sudah punya jiwa itu Nah ini biasanya sudah lurus jalan Dia tidak diganggu lagi Dan ini yang seperti ini Ini sebenarnya Ini cerita awal-awal belajar saja Cerita apa? Awal-awal belajar saja sebenarnya Tapi kalau seorang sudah mulai belajar Sudah mulai kenal ilmu Dan berjalan di jalannya Biasanya orang yang sudah jalan di atas jalan ilmu itu Dia itu akan merasakan lezatnya ilmu Hal yang tidak pernah dia rasakan selama dia hidup sebelumnya Nah itu akan membuat dia apa? Membuat dia bersemangat Setiap kali dia kurang nilainya Dia pasti akan menuntut hal yang lebih daripada itu Akan mencari hal yang lebih daripada itu Baik Selesai di pembahasan ini Kemudian penulis memberikan wasiat berikutnya Dan ini yang ke-24 Al-mudawama alal bakiyatis salihat wal hawkalah Terus menerus Di atas bakiyat salihat Kita akan terangkan ya apa bakiyat salihat Dan membaca Kata penulis Dan continue lah kamu Terus menerus di atas al-baqiyat salihat Ini di ayat ya di surah Al-Kahfi ayat 46 Dan bakiyat salihat itu lebih baik di sisi Rabbmu Pahalanya dan lebih baik untuk diharapkan Al-baqiyat salihat Yang dimaksudkan adalah segala ketaatan Bentuk-bentuk yang mendekatkan dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang menafsirkan bakiyat salihat Ucapan Dikir subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Dan ini betul ya Ini bagian dari bakiyat salihat Bagiat Tapi bakiyat salihat lebih daripada itu Dia segala ketaatan Segala ketaatan Dan segala bentuk yang mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Maka Seorang hamba itu Hendaknya Dia memperbanyak dari Bakiyat salihat ini Wahaukil Dan perbanyak Lahawla Wala kuwata illa billah Sebab lahawla Wala kuwata illa billah ini Telah diterangkan di dalam banyak hadith Bahwa dia ini Seperti perbendaharaan harta Di bawah arsh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Lahawla wala kuwata illa billah Ini kalimat isti'ana Seorang memohon pertolongan Tidak ada daya dan upaya Kecualihannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beda dengan sebagian orang Di masa ini ya Lahawla wala kuwata illa billah Itu jadi kalimat Kalau kena musibah Misalnya anaknya Apa namanya Agak nakal Misalnya sulit diatur Atau dia kena musibah Dia ucapnya Lahawla wala kuwata illa billah Padahal harusnya Lahawla wala kuwata illa billah Ini adalah kalimat isti'ana Dia membaca misalnya Sulit dia memahami Dia berkata Lahawla wala kuwata illa billah Dia banyak memohon isti'ana Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah itu paling banyak beliau Kalau membahas masalah Agak samar begitu Dia membaca Apa namanya Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Isti'ana Allahumma Apa namanya Dia memohon kepada Allah Supaya diberi tambahan ilmu Ya mu'allima Ibrahim Ya mu'allima Ibrahim Allimni Ya mu'fahima Suleiman Fahimni Dan ini terkait dengan doa Ya Terkait dengan doa Jadi dalam bentuk Dia memohon dengan Lahawla wala kuwata illa billah Maupun yang lainnya Itu adalah hal yang bagus Kemudian yang ke dua puluh lima Dan yang ke dua puluh enam Yang terakhir Ya Dua puluh lima Soal khusnul khatimah Meminta Khusnul khatimah Was'alillaha rizqan Khusna mukhtatami Dan mintalah kepada Allah Rizqi Diberi khusnul khatimah Ini selalu dimohon oleh Seorang hamba Bagaimana Dia itu Diberi dari khusnul khatimah Iya Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya diberi penutup yang apa Yang paling baik Di dalam umurnya Iya Dan tidak ada jalan Khusnul khatimah Yang lebih indah Melebihi menuntut ilmu Melebihi apa? Menuntut ilmu Sebab orang dengan menuntut ilmu Dia ibadah Sepanjang dia belajar Menuntut ilmu Membaca Al-Quran Maka itu Diharapkan Dia adalah orang yang berada di atas Khusnul khatimah Kemudian yang terakhir Kata beliau Wadra' ila Allahi fit taufiki Mubtahilan Fahu'al mujibu Wa ahlul manni wal karadhani Wadra' Dan mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Fit taufik Supaya kamu diberi taufik Mubtahilan Dengan selalu beribadah kepadanya Fahu'al mujibu Dia lah Allah yang pasti mengabulkan Iya Wa ahlul manni wal karami Dan Dia lah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha memiliki anugerah dan kedermawanan Jadi kalau kita yakini Allah maha Mengabulkan Selalu memberi anugerah dan maha dermawan Maka diharapkan seorang itu Akan mendapatkan apa yang dia minta Kemudian di akhir dari buku ini Di halaman 92 Penulis rahimahullah wa ta'ala Menutupnya dengan doa Iya Dan doa beliau disini Terkandung empat perkara Yang pertama Memohon pengampunan Yang kedua Yang kedua Mengharap rida Allah dalam ucapan keyakinan dan amalan Kemudian ketiga Memohon ketinggian agama dan pertolongan Untuk siapa saja yang menolong agama Kemudian yang keempat Mendoakan musuh-musuh agama Kata beliau Ya Allah Ya Rabbku Ya Yang maha hidup Yang maha qayyum Saya memohon pengampunanmu Saya memohon pengampunanmu Terhadap Apa yang telah saya lakukan Berupa dosa-dosa dan kekeliruan-kekeliruan Iya Dan ini Hendaknya diperhatikan ya kalimat ini Karena seorang penuntut ilmu itu Harusnya selalu dia Memohon dirinya Untuk dirinya pengampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Banyak kekeliruan Dosa Kadang pengaruh dari dosa yang telah lalu Itu berpengaruh Pada akan datang Masa-masa yang akan datang Ya sebagian as-salaf itu ada yang Kena musibah sesuatu Maka dia berkata ini saya kenal ini Musibah ini Ini dosa saya lakukan 20 tahun yang lalu Iya Introspeksi diri mereka itu Sangat besar sekali Karena itu Selalu memohon pengampunan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari dosa Dan pengaruh-pengaruh dosa Iya Beliau sebutkan tiga nama Ya Rab Ya Hayu Ya Qayyub Iya Rab Karena ini mencakup seluruh Apa yang dia minta Iya Ya Hayu Yang Maha Hidup Dia Allah yang mendengar Apa yang dia Minta Maha Mampu Untuk melakukan Apa yang dia minta Qayyum Yang menegakkan Dia mohon Pengampunan Kemudian kata beliau Dan berikanlah minnah Kepadaku Berikan anugerah untukku Apa yang kau rilai Ya Dan tetapkanlah hal itu bagiku Yang kamu rilai itu Berupa keyakinan Perbuatan maupun ucapan Jadi ini Seorang penuntut ilmu Juga mengambil contoh ya Dari Sheikh disini Kita mohon sama dengan Permohonan mereka Permohonan beliau Supaya kita diberi Dari Allah Anugerah Hal yang Allah rilai Dan keriluan Allah itu Dicatat untuk kita Dalam keyakinan Yang kita pelajari Ucapan maupun Amalan-amalan kita Wa alidinaka Wansur nasiri hikama Wa attahum rabbana Fi asdaqil kalimi Tinggikanlah agamamu ya Allah Dan turunlah Siapa yang menolong agamamu Sebagaimana engkau janjikan Kepada mereka Wahai Rabb kami Di dalam ucapanmu Yang paling benar Ya maksudnya Dalam Al-Quran ya Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan Akan hal tersebut Bahwa siapa yang Meninggikan agama Allah Allah akan meninggikannya Siapa yang menolong agama Allah Maka Allah akan Menolongnya Innalanan suru rusulana Walladina aman fil hayati dunya Wayawma yakumul asyad Surah Ghafir ayat 51 Sungguhnya kami Yang akan menolong Para rasul kami Dan orang-orang yang beriman Di kehidupan dunia Dan di kehidupan Ketiga saksi-saksi Berdiri memberikan Persaksian Baik Kemudian kata beliau Dan patahkanlah Dengan siksaanmu Wahai Rabku Kelompok orang yang Menggembosi ilmu itu Dan Tolaklah makar Para musuh Kembalikanlah makar mereka Membinasakan leher-leher Mereka sendiri Nah Kaumnya 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 Nabi Salih Yaitu Samud Iya Dikatakan dalam Al-Quran Maka mereka Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai merata Jadikanlah mereka Sebagai pelajaran Untuk makhluk Dan sebagai ibrah Ya Allah Yang maha keras Siksaan Dan pembalasannya Baik Kemudian beliau Tutup Dengan salawat Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kata beliau Thumma salatu Alal ma'asumi Min khata'in Muhammadin khairi Ruslillahi Kullihimi Wal'ali wassahbi Thumma tabi'ina lahum Tamma Watamma nadmi Bihamdillahi Dhin ni'ami Kata beliau Kemudian salawat Terhadap Nabi yang ma'asum Dari kesalahan Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'asum dari kesalahan Khususnya Kalau dikatakan Nabi Muhammad Ma'asum dari kesalahan Terkait dengan wahyu Itu tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Salah Jelas ya Demikian pula Dosa-dosa besar Tidak mungkin Nabi Muhammad Jatuh di dalam apa Dosa besar Tapi kalau kesalahan Bermana Hal yang biasa Terjadi pada manusia Dosa kecil Ini silam pendapat Di kalangan para ulama Apakah itu terjadi pada Nabi atau tidak Jelas ya Baik Muhammadin khairi Nabi yang selamat dari kesalahan Ma'asum dari kesalahan Yaitu Nabi Muhammad Sebaik-baik Rasul Allah Seluruhnya Demikian pula salawat Dan salam Untuk Keluarga beliau Dan sahabat beliau Kemudian siapa yang mengikuti mereka Watamma nabmi Yang bagusnya Ya Kalau tidak Banyak dia baca Dia ulangi Banyak dibaca Dia ulangi Supaya membekas Di dalam jiwa Membekas Di dalam jiwanya Ya Dan memang ilmu itu Seperti itu Harus rajin menulis Ya Dulu itu ahli hadith Kalau dikatakan ahli hadith Dia menulis Hadith itu 500 jilid Dengan tangannya Saking banyaknya Dia menulis Ya Seperti itu memang dulu Ya Dan ini berkurang Di masa sekarang Ya Banyak orang yang belajar itu Senangnya Dia tidak menulis Membaca saja Ya Sedikit-sedikit Pakai tablet Kan begitu Jarang mencatat Kalau di masa dahulu Subhanallah Sulit kertas Ya Sulit kertas Tidak ada kertas Kayak gini dulu Yang ada apa Ya Kadang Dia memiliki Dari kulit-kulit Kain Apa segala macam Kalau dapat kertas Itu sulit Dia dapatkan Mahal Ya Kemudian tidak ada Fotokopi di masa dahulu Ya Kalau ingin Dapat buku Dia tulis buku itu Dari awal sampai akhir Ya Baru dia hafal Kalau sekarang Subhanallah Kita banyak kemudahan Tapi banyak malasnya ya Saking mudahnya itu Sehingga banyak malasnya Baik Karena itu Kalau seorang punya Apa namanya Semangat Pelajaran-pelajaran itu Dia tulis Faedah-faedahnya Dia tulis dengan tangannya Dia rapikan Dia ulangi Selalu dia ulangi Maka itu Insyaallah Yang berbuat dengan ilmu Akan lihat nanti Suatu hari Kelihatan begitu selesai program Dia diatas metode itu Dia akan menonjol Diatas yang lainnya Ya Allah Ta'ala Baik Terima kasih telah menonjol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton